Tips Memulai Bisnis Jasa Pembuatan Website Bisnis jasa pembuatan website kini telah menjadi bisnis yang cukup layak untuk diperhitungkan. Karena di era internet saat ini sudah sangat banyak orang yang membutuhkan website, baik itu untuk individu, kelompok lembaga, maupun untuk keperluan bisnis perusahaan. Internet merupakan media pemasaran yang menjadi prima dona saat ini, di mana pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat mendorong berbagai pengusaha untuk memiliki websitenya sendiri. Banyak jenis usaha yang memerlukan promosi secara online, di mana pemilik usaha tersebut tidak memiliki pengetahuan untuk membuat website. Misalnya seperti menjual baju, pakaian, gadget, buku, makanan, dan hampir semua produk cocok dipasarkan secara online. Begitupun para bisnis jasa, misalnya pengacara, event organizer, kurulas privat, dan masih banyak lagi bisnis jasa lainnya. Disinilah terdapat peluang bisnis menjanjikan yang dapat memberikan Anda penghasilan yang tak sedikit. Jadi jika Anda memiliki kemampuan untuk membuat website dengan baik, maka tidak ada salahnya bila Anda menawarkan jasa pembuatan website di internet. Mungkin saja Anda bisa sukses melalui penghasilan tinggi yang tak Anda duga sebelumnya, karena memang di pasaran harga untuk sebuah website itu tidak kelamuran. Oleh karena itu, bila Anda tertarik membuka usaha jasa pembuatan website, berikut ini tips memulai bisnis jasa pembuatan website. Mengenal sistem kerja jasa pembuatan website Hal pertama yang harus Anda lakukan yaitu mengetahui sistem kerja jasa pembuatan website seperti apa yang akan Anda gunakan dan disepakati oleh pelanggan nantinya. Ada dua paket produk yang bisa Anda tawarkan kepada calon pelanggan. Paket pertama yaitu Anda hanya sebatas membuat website sesuai permintaan pelanggan tanpa pengelolaan website. Dan paket kedua, rupa sistem kontrak di mana Anda bisa menawarkan jasa pembuatan sekaligus pengelolaan website. Menentukan harga yang kompetitif Untuk hal ini, maka Anda diharuskan mengetahui harga website untuk setiap proyek terbeda. Anda bisa menyesuaikan ketetuan harga website sesuai dengan pilihan paket dan tiket keselitian yang diminta oleh pelanggan. Di awal bisnis, sebaiknya tawarkan harga lebih murah dibanding bersaing penyedia jasa pembuatan website lainnya. Karena tentunya jika Anda bersaing dengan penyedia jasa lain yang sudah populer dengan harga yang sama atau lebih mahal, maka tentunya Anda akan kalah saing dengan penyedia jasa lain yang lebih dulu memulai dan populer. Membuat website khusus untuk menawarkan jasa Syarat yang paling wajib Anda miliki selanjutnya yaitu Anda harus mempunyai website khusus untuk menawarkan jasa pembuatan website Anda. Buatlah desain website bisnis tersebut sebagus mungkin guna meyakinkan pelanggan Anda agar mau menggunakan jasa Anda. Dan buatlah navigasi yang jelas berisi contoh website yang telah Anda buat, cara pemesanan, metode pembayaran, serta yang paling penting halaman kontak yang bisa mereka hukum. Namun jika rasanya terlalu berat untuk membuat website sendiri, maka solusinya yakni cobalah untuk melamar membuat website di orang yang membutuhkannya melalui setiap situs marketplace jasa freelancer misalnya seperti projects.go.id Di sana sudah ada banyak pencari jasa yang memerlukan jasa pembuatan website. Rasanya sudah ada, tinggal bagaimana cara Anda menawarkan jasa. Usahakan memiliki portfolio terlebih dahulu sebelum melamar pada sebuah job. Perlengkapannya memadai Sampai di sini, jika Anda memiliki modal lebih, maka lengkapi peralatan keperluan bisnis seperti letak spesifikasi tinggi dan koneksi internet yang tidak lewat. Jika memungkinkan lagi, cobalah cari tenaga alih yang bisa membantu kerja Anda seperti seorang web programmer, web designer, web development, atau pakar sini. Tenaga alih ini bisa berasal dari teman maupun orang baru kenalnya sengaja Anda rekod. Promosikan bisnis Anda Selanjutnya, silakan berusaha mempromosikan bisnis Anda agar orang lain atau pengguna internet bisa menemukan dan memilih bisnis jasa pembuatan website Anda. Ada banyak cara promosi yang bisa Anda lakukan mulai dari promosi gratis seperti melalui Facebook dan Twitter atau promosi berbayar melalui media periklanan Google AdWords, Facebook Ads, atau memasak ikan dan meminta jasa review di website orang lain dan masih banyak lagi cara promosi lainnya. Selesaikan proyek web tepat waktu dan memberikan pelayanan memuaskan kepada pelanggan. Menyelesaikan permintaan pesanan website sesuai waktu yang diminta oleh pelanggan dan memberikan hasil kerja yang memuaskan selain mampu memberikan tingkat kepercayaan pelanggan berhadap kualitas bisnis kita, secara tidak langsung hal itu juga bisa menjadi cara promosi gratis yang paling ambil. Di mana kemungkinan pelanggan yang puas tentunya akan memberikan komentar positif pada bisnis jasa kita dan dengan senang hati biasanya mau menemparkan informasi baik ini. Yang tak kalah penting, Anda juga bisa mengumpulkan portfolio dan testimoni pelanggan untuk ditampilkan di website bisnis Anda. Hal ini tentunya dapat menambah nilai plus guna menarik pelanggan lain untuk menggunakan jasa pembuatan website Anda. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!